Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kita yaitu petani polikultur nah pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas tentang cabe ya teman teman ya nah yang kalian lihat ini ini padi ya jadi kita tanam padi di lahan darat ya tapi sistemnya kayak sawah padi yang ditanam juga varietasnya padi sawah tapi di video kita kali ini kita gak bahas padi ya untuk padi mungkin lain kali aja karena ini masih tahap percobaan padinya takutnya kalau gagal ya nah yang kita bahas di atas jadi kita sisakan satu lahan seluas seribu meter persegi rencananya akan kita tanam cabe ya kita tanam cabe tunggal ya tidak ada tumbang sari nanti kalau pun ada tumbang sari ya kita pikir-pikir lagi nah saat ini prosesnya penaburan kapur ya kapur pertanian atau dolomit nah itu teman teman ya nah itu mulai penaburannya nah kapur dolomit yang saya gunakan ini dia seperti ini teman teman nah seperti ini mesnya 80 kandungannya kalsium 30% magnesiumnya 18% nah kalau bentuknya seperti ini teman teman ya nah seperti ini ini kita sebarkan ini kita sebarkan tujuan dari pengapuran itu sendiri agar apa PH tanah itu tadi gak mudah drop ya karena ini kita bentar lagi musim hujan sebenarnya sudah masuk musim hujan sih ya tapi ini beberapa hari udah gak hujan dan ini kemarin lahannya sempat kita cetak dulu ya cetak dulu kayak sawah tapi gak kita tanamin padi ya kita tanam cabe nah itu proses pengapuran kapurnya nah jadi dari sana sampai sana itu totalnya adalah 1000 meter persegi teman teman ya kalau untuk populasi tanamnya itu kurang lebih kalau normalnya ya normalnya untuk lahan 1000 meter persegi itu 2000 tanaman ya teman teman ya tapi nanti kita coba ya kita coba lebih dari 2000 tanaman bagaimana kemudian disana itu itu ada kohe ya nah itu ada kohe ayam bercampur sekam padi saya siapkan udah 100 karung kemudian disamping gubuk sana itu nah itu ada arang sekam teman teman ya arang sekam kita juga sudah siapkan 100 karung jadi nanti untuk di lahan ini untuk kapur dolomitnya itu saya gunakan untuk 1000 meter persegi ya itu saya gunakan sekitar kurang lebih 400 kilo atau 4 gintal nah jadi 4 gintal hampir setengah ton ya untuk 1000 meter persegi oke nah saat ini kita sebar dulu dolomitnya ya nah oke teman teman jadi ini penaburan dolomit atau kapur pertaniannya udah selesai ya nah dari sana sampai situ itu udah kita tabur semua nah untuk selanjutnya kita penaburan arang sekam ya teman teman ya nah kalau arang sekam yang kita gunakan untuk lahan 1000 meter persegi atau 10 meter kali 100 meter itu kita menggunakan 100 karung ya teman teman ya jadi yang saya gunakan ini banyak banyak sekali karena kenapa saya gunakan sangat banyak karena untuk lahan berkelanjutan ya jadi ketika kita tanam cabai kemudian selanjutnya kita tanam lagi itu udah gak perlu olah tanah lagi ya teman teman ya makanya kita sengaja berikan banyak di awal untuk olah tanah jadi nanti waktu mau tanam lagi biar kalian itu gak apa ya gak harus olah tanah lagi dari awal nah itu prosesnya dimulai dari sebelah situ ya untuk karung sekamnya nah disini kita dibantu oleh tiga teman teman ya ada om trepong kemudian ada om binar dan ada om mugiono nah ini yang trepongnya nih oke ini yang binarnya tuh ini lek mugiono lek oke nah ini penaburan arang sekam ya teman teman ya jadi arang sekam yang kita tabur seperti ini teman teman ya ini fungsinya adalah sebagai selain penyedia nutrisi ya jadi arang sekam itu nutrisinya masih banyak itu ada yang paling apa utama adalah karbonnya kemudian dia ada phosphat ada kalip juga ya dan mineral-mineral lainnya dan fungsi dari arang sekam ini juga itu untuk menjaga apa ya tanah agar tetap poros ya jadi nanti akarnya itu berkembangnya bisa lebih baik ya bisa lebih cepat dan lebih baik karena tanahnya gak terlalu keras jadi tanah yang nanti akan berporos dan arang sekam ini juga itu bisa menjaga kelembapan jadi biar gak terlalu kering lahnya ataupun terlalu basah oke kita lanjutkan dulu sampai selesai penyebaran arang sekamnya ya nah oke teman teman jadi ini proses penaburan arang sekam udah selesai ya jadi nyampe sana itu kemarin udah ditabur semua kemarin sebelah sana udah ditabur tapi karena kemarin sore hujan jadi dia gak keliatan kalau ada arang sekamnya nah kalau yang disini barusan kita tabur ya barusan selesai nah ini arang sekamnya masih bercampur apa namanya sekam padi yang masih mentah sedikit nah setelah selesai penaburan arang sekam ini selanjutnya kita lakukan penaburan apa namanya kohe ayam ya nah kohe ayam yang kita taburkan ini dia kohe ayam petelur eh maaf bukan perlu berdaging kemudian dia bercampur dengan sekam padi teman teman ya seperti ini dia bercampur dengan sekam padi teman teman ini posisi basah ya jadi kohe ini banyak hancurnya seperti ini nah ini kita taburkan juga kelahan kita ini ini untuk seribu meter persegi kita tabur seratus karung juga ya sama kita coba lihat yang sebelah sana nah ini teman teman kohe nya ya ini kalau dia masih kering seperti ini waktu gak kena air ya nah ini kohe ayam petelur yang bercampur dengan sekam ya sekam padi seperti ini nah ini kita sebarkan merata ke seluruh lahan nah ini yang kemarin arang sekamnya udah kita tabur ya terus kemudian kena hujan nah disini kalian lihat nih nah ini arang sekam untuk ketebalannya sekitar sekitar 2 cm ya 2 cm 3 cm setelah terkena hujan kalau kemarin bisa 5 cm kalau waktu belum kena hujan tapi setelah kena hujan dia jadi rata ya setelah penaburan kohe ini selesai nanti ya kita ratakan setelah itu kita baru lakukan rotari atau cacah lahannya ya nah oke teman-teman jadi pemberian pupuk dasar kohe ya pupuk dasar kohe arang sekam kemudian kapur dolomit sudah selesai dan seperti yang kalian lihat di lahan sekarang ini kohe nya ya nah ini kohe teman-teman kalau kalian tahu tapi ini ya posisinya sudah kering ya tapi ini sebenarnya kohe ayam ayam pedaging itu kita sebar rata ya nah dari situ sampai ke sana ya lahan kurang lebih 1000 meter persegi nah kenapa saya sebar dulu pupuk dasarnya tapi belum ada gulutannya ya jadi kan rencananya ini memang sudah saya sebar semuanya kemudian setelah ini nanti kita tunggu agak kering dikit ya baru kita datangkan jonder ya atau rotari untuk mencacah apa lahan ini ya jadi kita cacah cacah semuanya nanti kan ketika dicacah otomatis dolomit arang sekam dan kohe nya ini bisa tercampur dengan tanah secara rata setelah itu nanti kita baru buat gulutannya nah kemudian sambil kita olah tanah ya itu kita lakukan penyemayan nah jadi disana kemarin kita juga sudah semai tidak kita videokan ya teman teman karena kemarin proses semainya sama ininya berbarengan sama olah tanahnya ini penyebaran pupuknya nah kita kesana dulu nah ini teman teman ini adalah semayan kita ya ini baru kemarin sore itu kita lakukan penyemayannya dan rencananya akan kita tanam di usia minimal 20 hari maksimal di 30 hari setelah semai nah jadi lahan kita yang berada di atas sara tadi itu masih ada waktu sekitar 20 sampai 30 hari sebelum pindah tanam nah kalau saya pribadi itu posisinya olah tanah dengan semain itu harus bersamaan ya jangan kalian semai dulu kemudian kalian baru olah tanah nanti takutnya ketika bibit sudah bisa pindah tanam tapi lahan kalian belum siap jadi mendingan lahan kalian sudah siap tapi bibit belum siap nah jadi lebih baik lahan menunggu bibitnya daripada bibit menunggu lahannya biar tidak terlalu tua waktu pindah tanam oke teman teman ya cukup sekian untuk video apa pemirian pupuk dasar kemudian semainya nanti di selanjutnya kita akan lanjut di saat pengolahan lahan pencacahan lahannya oke jangan lupa nantikan video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani polikurtur selamat menikmati 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 selamat menikmati